Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbiyo mawala Kami dari Kementerian Agama ingin menyampaikan informasi sesuai rilis yang kami sampaikan Bahwa memang pada tanggal 17 September kemarin Bapak Menteri Agama Pak Fahru Rozi terkonfirmasi positif COVID-19 Ini memang sesuatu yang bisa menimpa siapa saja ya Jadi kami mohon doa bahwa Alhamdulillah pada saat ini kondisi Bapak Menteri baik Jadi mohon doa agar mungkin nanti ketika periksa swab lagi yang berikutnya sudah bisa negatif Mohon doa bahwa sekarang Pak Menteri memfokuskan untuk pemulihan supaya bisa segera melaksanakan tugas lagi Pada saat ini pendelegasian tugas-tugas di Kementerian Agama sudah dilakukan oleh Bapak Menteri Agama Kepada Bapak Wakil Menteri Agama dan juga memberikan arahan kepada para pejabat eselon 1 terkait Supaya pelayanan terhadap umat itu dapat tetap dilaksanakan Pada saat ini tentu saja juga proses tracing, proses penelusuran sesuai dengan mekanisme kesehatan sudah dilakukan di Kementerian Agama Kita percayakan kepada tim medis untuk melakukan itu Dan tentu treatment untuk gedung kantor Kementerian Agama juga memang semakin ditingkatkan Dan sebelumnya tentu juga sudah dilakukan work from home Masuknya karyawan Kementerian Agama itu memang sudah dibatasi sejak awal dan sekarang dilakukan sterilisasi-sterilisasi Dengan demikian kami tentu mohon doa khususnya untuk Bapak Menteri Agama kita Mohon doa dari seluruh masyarakat juga untuk para pasien positif COVID-19 Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan kita secara keseluruhan sebagai bangsa Indonesia bisa kembali menjalankan semua aktivitas secara normal Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan kita secara keseluruhan